Halo assalamualaikum teman-teman selamat pagi gimana kabarnya hari ini semoga sehat selalu ya Nah pagi ini aku awali dengan menyetrika bahan yang mau aku jahit teman-teman Ini masih subuh aku sudah mulai berkutat dengan ruang jahit aku karena aku khawatir nanti kalau siang udah banyak pekerjaan lain Jadi ini subuh-subuh aku setrikain dulu bahan yang mau aku jahit Ini bahan dapat dari customernya kusut banget kalau enggak aku setrika nanti bikin polanya bakal berubah ya Bakal ada selisih yang mungkin setengah-setengah atau bisa jadi satu senti karena ada lipatan-lipatan gitu Jadi ini aku setrikain dulu biar dia rapi baru aku masukin ke polanya dan dipotong-potong kainnya Nah polanya sudah aku bikin semalam teman-teman jadi malam tuh aku udah bikin pola-polanya Ini tinggal aku potong kain tapi karena semalam itu ada kegiatan gotong-royong Jadi aku selain buat gotong-royong dulu terus habis itu ini selesai Selesai aku istirahat ya kan karena aku juga butuh istirahat kan teman-teman Jadi aku istirahat dulu terus ini subuh aku mulai buat setrikain kainnya supaya halus Terus habis itu kita potong-potong Nah ini seharian aku potong-potong kain aja teman-teman Ini agak lama ya aku potong kainnya karena harus hati-hati banget Terus aku terus aku rider juga Ini bahannya tuh satin velvet Satin velvet itu agak ekstra bikinnya kadang bikin nangis Karena dia kalau terlalu banyak jahitan kalau salah gitu kelihatan banget ketika dibongkar gitu teman-teman Jadi seharian aku bikin pola tapi gak aku video ini ya karena membosankan sekali Kalau video ini terlalu panjang saat aku bikin pola Terus ini yang udah aku jahit dan tinggal aku pasangin beberapa detail aja Dan ini lengannya belum aku pasang sih teman-teman Jadi bodinya udah aku pasang udah aku pasin sama layar-layarnya Terus abis itu nanti tinggal kita selesaikan untuk finishing pasang untuk lengannya Biasanya sih kalau pasang lengan sama layar tuh aku belakangan yang penting fit badannya udah oke gitu teman-teman Aku tuh kalau lagi jahit biasanya agak lama ya teman-teman Karena kadang aku harus menjaga mood aku supaya tetap baik Jadi tuh kadang nyambi scroll reel short atau tiktok gitu buat cari-cari inspirasi gitu teman-teman Makanya kadang bikin baju satu tuh bisa seharian lama banget gitu Karena aku mikirnya agak lama ya takut ada kesalahan Selain itu juga kainnya tuh gak bisa yang terlalu banyak kesalahan gitu Jadi aku ngerjain baju ini bener-bener sampai sore Dan sore malamnya aku lanjut ada kegiatan gotong royong teman-teman Nah ini kegiatan ketua ART nih gotong royong warganya Sebenernya gotong royongnya besok malam sih karena materialnya tuh belum diantar sama tukang bangunannya Diantarnya besok jadi maksudnya mau gotong royongnya besok malam Tapi warga minta malam ini tetap ada gotong royong buat pasang bataringannya Jadi besok tinggal ngecor aja kan teman-teman kalau bahannya tuh udah dateng gitu Jadi ini warga-warga aku emang mereka tuh rajin-rajin banget teman-teman Jadi mereka maunya gotong royong walaupun material yang ada tuh tinggal sedikit Yang penting ada yang dikerjain sedikit aja gitu Orang RT mana lagi nih hadir ini Halo guys kita lagi lembur lagi lembur Wah ada penyusup itu mata-mata RT 9 Awas ya kalau gapuranya sama ya Oke teman-teman beginilah suasana hari ketiga gotong royong pembangunan gapura di lingkungan RT 3 Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Semoga ini bisa menyimpan momen dan bisa menjadi teman kalian yang bercerita Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye